Oke Cika, sahur matua kematian sempurna dalam upacara adat Batak Sejumlah suku di Indonesia memiliki upacara kematian tersendiri termasuk suku Batak Dalam adat Batak, orang mati akan menerima perlakuan khusus dalam sebuah upacara Sesuai usia dan status sosialnya Cika Jika mati dalam kandungan, dia akan langsung dikubur Tapi jika mati ketika bayi, kanak-kanak, remaja atau dewasa belum menikah Ia mendapat perlakuan adat Cika Sebelum dikubur, jasadnya ditutupi sehelai ulos Ulos itu diberikan oleh orang tuanya Sedangkan kalau mati dakdanak dan bulung, ulos diterima dari tulang Saudara laki-laki ibu Cika Upacara adat yang diselenggarakan akan semakin kompleks dan banyak ritual Jika seseorang mati dalam keadaan Telah berumah tangga tapi belum punya anak Mate di paralang alangan atau mate punu Meninggalkan anaknya yang masih kecil Mate manggar Telah memiliki anak-anak yang sudah dewasa dan menikah tapi belum punya cucu Mate hatung ganeong Sudah punya cucu tapi masih ada anak-anak yang belum menikah Dan sudah bercucu tidak harus dari semua anaknya Orang yang mate sahur matua Itulah yang kedudukannya yang paling tinggi dalam upacara adat batat Karena mati saat semua anaknya telah berumah tangga Kematian ini dianggap ideal karena tidak memiliki tanggungan anak lagi Sahur matua disebut juga kematian yang sempurna Cika Ketika orang Batak mati sahur matua Pihak kerabat secepatnya Bertonggo Raja membahas persiapan upacara Meliputi waktu upacara lokasi pemakaman acara adat pasca penguburan dan keperluan teknis upacara Pihak kerabat terdiri dari dalihat Sistem hubungan sosial masyarakat batak yang berasal dari tiga kelompok unsur kekerabatan Yakni hula-hula keluarga marga pihak istri Donggang tabu teman atau sadara semarga Dan boru keluarga perempuan pihak ayah atau suami Cika Keperluan teknis yang dimaksud kebiasaan terkait penyediaan peralatan upacara Misalnya peti mati, alat musik, peserta pemain, peralatan makam, dan hidangan yang akan disuguhkan untuk para pelayat Cika Martonggo Raja digelar di halaman rumah duka dari sore sampai selesai Cika Pihak Dongan, Sahuta, masyarakat setempat turut hadir sebagai pendengar Dan biasanya mereka ikut membantu pelaksanaan upacara Saur Matua Cika Penyelenggaraan upacara Saur Matua tergantung kapan mayat akan disemayamkan Umumnya upacara ini baru dimulai ketika semua anaknya beserta pihak hula-hula sudah datang Tak jarang pelaksanaannya ditunda hingga lebih dari seminggu Demi menunggu kedatangan semua anggota keluarganya Cika Sambil menunggu biasanya dilakukan acara non-adat Yakni menyambut kedatangan para pelayat setiap hari Sampai upacara Saur Matua digelar Cika Seperti itu dia